Kita beralih ke berita yang terakhir, Tribuners Perkuat Keandalan, PLN UIW MMU sinkronisasikan BMPP Nusantara I ke sistem kelistrikan Ambon. PT PLN Versero melalui unit Indok Wilayah Maluku dan Maluku Utara atau UIW MMU berhasil sinkronisasikan Berge Mounted Power Plan atau BMPP Nusantara I ke sistem kelistrikan Pulau Ambon. Provinsi Maluku selasa 30 Januari 2024. BMPP Nusantara I ini merupakan pembangkit listrik terapung pertama buatan Indonesia. General Manager PLN Awad Tuhulullah menuturkan, sinkronisasi pembangkit berkapasitas 60 MW ini akan memperkuat keandalan pasokan listrik di Pulau Ambon, Maluku. BMPP Nusantara I tentunya akan meningkatkan kemandirian energi di Indonesia Timur. Awad menambahkan, saat ini beban puncak Pulau Ambon mencapai 66,10 MW. Dengan adanya sinkronisasi pembangkit terapung berkapasitas 60 MW ini sudah bisa menyuplai kebutuhan energi listrik 143.868 pelanggan di Pulau Ambon. Sementara itu Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, Dengan adanya sinkronisasi BMPP Nusantara I ini merupakan wujud nyata komitmen PLN untuk melistri Ki Ambon, Maluku. Diakunya, Maluku memiliki potensi yang luar biasa dari berbagai sektor. Sektor-sektor inilah yang perlu dikuatkan dengan akses energi listrik, agar bisa digunakan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Lanjutnya Tribuner, tak bisa dipungkiri kehadiran listrik di Maluku turut mendongkrak adanya pertumbuhan ekonomi, Upaya peningkatan perekonomian Maluku ini sejalan dengan komitmen PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Kata Fabri Kalvin Tetelepta, Deputi 1 KSP, RE di Maluku bakal digenjot hingga 100% paling lambat hingga 2026 nanti. Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail yang diwakili oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Abdul Haris, dalam kegiatan sinkronisasi itu menyatakan, Sinkronisasi BMPP Nusantara I menandakan bahwa PLN punya iloyalitas untuk menghadirkan listrik yang memadai dan mengedepankan kepuasan pelanggan, sehingga pemerataan energi listrik dapat dirasakan terutama bagi masyarakat di Indonesia Timur. Menutup acara Direktur Utama PLN Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung adanya proses pembangunan, mulai dari perizinan, eksekusi lapangan, sampai dengan pengoperasian. Penguatan keandalan sistem kelistrikan ini sejatinya mampu untuk menggerakan roda perekonomian, meningkatkan perkembangan teknologi, serta membantu perkembangan sektor-sektor lainnya. Ia memerlukan listrik sehingga kota Ambon dapat berkembang dan menjadi lebih maju seiring dengan perwujudan energi yang berkeadilan. Dengan sinkronnya pembangkit BMPB Nusantara 1, kapasitas 60 MW, Alhamdulillah kita dapat vitamin pembangkit yang luar biasa. Yang tadi sudah disampaikan, kapasitas oversupply berlebih di atas 40 MW. Secara energi kita siap. Untuk selanjutnya kami perbaiki untuk sistem-sistem jaringan, sehingga semua supply listrik sampai ke pelanggan bisa andal, aman, sampai di rumah. Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.